Alat permainan edukatif adalah suatu alat permainan yang khusus digunakan dalam pendidikan anak. Antara lain, untuk merangsang berbagai kemampuan anak balita dalam hal gerak kasar dan halus, berbicara dan mengadakan hubungan dengan orang lain, kecerdasan, menolong diri sendiri dan bergaul. Alat permainan edukatif dapat membantu merangsang dan menunjang pengembangan kemampuan anak sebaik mungkin. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi bunda-bunda! Selamat pagi bunda! Apa kabarnya hari ini? Baik bunda! Salam BKB! Orang buah hebat! Balita cerdas! Keluarga bahagia! Alhamdulillah, sebelum kita mulai pertemuan ini, saya berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa di mulai. Selamat pagi bunda! Selamat pagi bunda! Ya bunda-bunda, hari ini kita akan membahas tentang kotak bentuk. Di mana kotak bentuk ini tujuannya untuk melatih keterampilan jari jemari anak-anak, lalu belajar mengenal dan membedakan bentuk-bentuk dasar. Terus juga belajar berwarna. Nah, pertama-tama, kita kiris salah satunya. Contohnya yang bentuk-bentuk satu, lalu dikeluarkan. Ya, yang bentuk-bentuknya pun ya. Berwarna, ikut ikannya. Nah, kalau sudah dipasang, yang muda dulu, yang lubang satu. Nah, contohnya saya ambil ke Ilah ya. Ke Ilah, sebagai Ke Ilah. Bunda Saras, dan bagi mamanya. Ilah, kamu mau tanya nih sekarang. Coba, coba ke Ilah. Ini putih muda ya. Ini tangannya bentuknya bintang letuk. Cinder, ya. Tunggu, ke Ilah semua. Masukkan. Ya, ambil satu. Masukkan. Wah, ini tak sekali gila. Kalau sudah, kita ganti lagi ya, Bunda. Kita ganti lagi dengan lubang yang kedua. Contohnya, ini lebih susah lagi. Contohnya yang kotak sama pengaruh ikan. Kita masukkan dulu. Kita masukkan. Sekarang coba ambil yang setengah lingkaran satu saja. Mana biru. Ya. Lalu, sekali. Sekarang perseginya. Mana perseginya. Kalau sudah, kita buahkan lagi. Kita ambil lagi. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Ini. Kita masukkan lagi yang ketiga. Sekarang ambil yang setengah lingkaran. Mana yang tadi. Sepengah lingkaran ini, Bunda. Tadi warnanya apa? Biru. Warnanya biru. Pintar. Wah, anak muda pintar sekali. Kita coba sekarang masukkan yang segi tiga satu saja. Ya. Ini dia. Kalau sudah bisa lagi. Aku lagi. Ya. Kempat. Ya. Ada bentuk yang apa nih, Bunda? Kotak. 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 Yang ketiga. Segi tiga. Ya. Kotak. Nah. Sekarang di karat. Persegi. Kita masukkan satu-satu. Wah. Sekarang perseginya. Ini persegi. Bentuknya warnanya hijau. Ya. Betul. Kayalah hebat. Sekarang yang segi tiga warnanya oranye. Ya. Sekarang coba. Kayalah ambil warna hijau. Ya. Nah. Itu tadi bentuknya apa, sayang? Kotak. 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 Hebat. Nah. Satu lagi. Coba kayaklah. Wah. Bintar. Hebat-hebat. Sekarang, Bunda. Hebat sekali. Wah. Sekarang kalau sudah. Yang bisa keempat, Bunda. Matakan lagi. Yang lebih susah lagi, Bunda. Yang kelima. Ya. Apa ini tadi, Bunda? Sekarang. Bulat. Bulat. Kotak. Iya. Tertitik. Wah. Segitiga. Betul. Kita masukkan lagi satu-satu. Sekarang coba. Kailah sayang. Ambil yang segitiga. Mana yang segitiga. Iya. Bukan. Coba satu lagi. Wah. Pintar sekali, anak Bunda. Sekarang coba ambil satu lagi yang warna merah. Mana warna merah. Kailah. Hmm. Iya. Wah. Mudah kan, Bund? Seperti itu. Ya. Jangan lupa dikasih pujian ke anak. Wah, Kailah hebat. Anak Bunda hebat sekali. Terima kasih, Mama Kailah. Sebuah keseluruhan berada bersama Mama Kailah. Wah, hebat sekali. Semuanya sudah bisa. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Tentang kotak bentuk. Sudah, ya. Bisa. Nanti bisa diterapkan di rumah. Ya, Bunda, ya. Bisa dengan buah hati. Bunda-bundanya semuanya. Bisa mengenalkan apa tadi kotak bentuk? Warnanya. Bentuk-bentuk dasarnya. Terus melatih keterampilan jari jemari. Kalaupun sudah capek, biarkan si anak itu beristirahat. Ya. Jadi, kalaupun dia lagi senang, biarkan dia berekspresi, ya. Melatih juga keterampilan jari jemari anak-anak. Nah, bagaimana Bunda? Apakah ada yang bawa pertanyaan? Ada, Bunda. Oh, ya. Bisa, silahkan. Apakah ada batasan waktu untuk menyelesaikan permainan ini, Bunda? Wah, pertanyaannya hebat sekali. Apakah ada batasan waktunya? Tidak, Bunda. Karena anak-anak itu memilih potensi yang unik. Kita sebagai orang tua hanya memberikan, mengarahkan, dan membimbing, lho. Ya, anak-anak itu tambah pisat, tambah cerda. Seperti itu. Ya, Bagaimana, Bagaimana, Bagaimana? Cukup. Sudah, Bunda. Terima kasih. Wah, berarti permainan kotak bentuk ini bisa diterapkan di rumah pada buah hati Bunda-Bunda masing-masing. Nah, minggu depan ya, kita berbagi pengalaman. Tentang apa, Bunda? Kotak bentuk. Kotak bentuk. Iya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bunda.